Hai weh eh murah guys sorry banget mungkin pertama kali sorry sorry buat ya udah berapa lama ya gua nggak ngereview comment berlama kali bukannya apa-apa tapi ya gua sibuk ujian terus banyak tugas yang namanya akhir semester lu tahu gimana dan gue sekarang udah pakai kamera baru kali ini gua akan review salah satu Pomet limited yang dikasih sama sepuh gua ya waktu tanggal 11 kemarin bolong tahunan gua dikasih Pomet sama Dimas Prista thanks the pomster TGDT oke langsung aja kita akan nge-review that before Christmas wuuhuu kita lihat ini kalengnya that before Christmas terus ini ada kayak Santa Claus gitu gue rambutnya keklinis gitu terus ada temporak pakai tanduk terus ini apa hijau hijau gue juga nggak tahu terus ini kayak asap gitu kayak asap ini kalengnya hitam tapi kalian ini sebenarnya itu nggak hitam cuma mungkin karena dicat gitu soalnya dulu bisa lihat tuh ada abu-abunya gitu ya terus ini lokal punya ini dari Pinwood Hill kalau nggak salah gue juga nggak begitu tahu masalah Pomet ini karena ya gua juga dikasih ya terus di belakangnya ini ada medium hold ini apa sih Jagermeister set terus ini nomor 11 sama dokumen 25 par 25 ulang tahun dua orangnya Oke emm sebenarnya tuh gua udah lama dapetin Pomet ini udah dikasih waktu surprise ulang tahun gua tapi kali ini gua akan coba ah Lu udah ada juga teman-teman yang udah gua suruh untuk ini bawa bawa aromanya itu apasih gitu kan ya aroma apa bau nipis atau orange bau apa bau milan luhur bau apa hur baunya bubble gum kayak gitu deh pokoknya terus kalau nama sandnya itu tuh yang tadi jagermeister sand itu sand aslinya tapi ini kalau menurut gue kita buka isinya tuh hijau hitam hitam itu mungkin itu ada hitam hitam itu bukan masalah pometnya itu basi atau enggak ini kan udah bersih kan itu karena kalengnya yang agak kropos-kropos gitu putih-putihnya dan ditutupnya ini ucapan dimas yang buat kedua ya ini pometnya warna biru biru gitu mirip warna apa ya pomet big slick kalau gak salah big slick yang heavy kalau gak salah kalau aromanya sih menurut gue aromanya itu kayak kayak jeruk nipis ya kayak ya kalau menurut kalau menurut penciuman gue itu kayak jeruk nipis tapi gue juga gak tau biar tapi ya mungkin aroma setiap orang beda-beda juga gue gak tau tapi gue suka lembut gitu baunya gak gak nusuk hidung jadi langsung aja kita pake ini ini skupan pertama di skup itu gampang gampang terus ini ya teksturnya ini itu kayak gitu teksturnya oke langsung digosok di tangan digosok di tangan itu langsung rata terus tangan juga gak panas waktu digosok di tangan karena banyak pomet oil base yang gue udah coba itu panas ketika digosok tapi ini gak mau mau kencang apapun gue gesek gak 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 panas langsung di kasihkan ini dari review terakhir gue belum ada potong rambut terus sekarang keadaan rambut gue ini sekitar 40 atau 50 persen basah dan rambut gue juga degrease gak ada sisa komed lain karena gue memang bener-bener pengen nge-review ini udah lama apa gak pengen nge-reviewnya tapi belum kesempatan akhirnya sekarang gue sempetin untuk nge-reviewnya sekupan kedua potong segini sekupannya ini adalah medium medium jadi mungkin gue agak sedikit banyak memakainya nanti oke lanjut sekupan ketiga gue coba skupnya dikit-dikit aja gak sebanyak skupan gue biasa tapi banyak maksudnya sekali ngambil mungkin gak satu skup yang full atau sedikit-sedikit tapi di rambut gue itu agak agak kayak ada sensasi min atau gue yang salah tapi gue gak rasanya kayak gitu sekarang mungkin kali ini gue akan coba 4 skup ini skupan udah oke udah 4 skup saatnya kita ke penyisiran oke Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton